Intro Diketahui ada sebuah halaman belakang rubah milik Pak Adi yang menggunakan kawat ram sepanjang 20 meter disini kita diminta untuk mencari berapa panjang maksimum dan leper maksimum yang dapat dipagari dengan menggunakan kawat sepanjang 20 meter ini disini untuk sisi halaman yang merepel pada rubah itu tidak perlu dipagari sehingga kita bisa lihat gambarnya adalah seperti ini X ini adalah lebar dan B ini adalah panjang dengan kawat 30 bakal untuk mencari panjang maksimum dan lebar maksimum ini kita bisa mencari menggunakan beberapa rumus yang pertama yaitu rumus keliling disini kelilingnya hanya 2 kali lebar dan 1 kali panjang sehingga dapat ditulis k sama dengan p plus 2x p nya adalah 60 sehingga 60 sama dengan p plus 2x sehingga untuk mencari p adalah 60 minus 2x disini kita berajak ke luas persegi panjang luas persegi panjang adalah panjang dan lebar sehingga jika luas ini kita tinjau berdasarkan x maka panjang kali x ini adalah panjangnya adalah 60 dikurangi 2x x nya tetap sehingga 20x minus 2x kuadrat dia adalah luasnya nah dari fungsi luas ini kita tahu bahwa nilai A nilai A adalah yang menempel pada koefisien x kuadrat itu adalah minus 2 kemudian nilai B yang menempel pada koefisien x itu adalah 60 berdasarkan jika sudah diketahui nilai A dan B kita bisa mencari nilai x menggunakan sumber simetri yaitu x sama dengan minus B per 2A kita masukkan minus 60 per 2 kali minus 2 sama dengan minus 60 per minus 4 sama dengan 15 jadi nilai x nya adalah 15 jika sudah diketahui nilai x maka kita bisa mencari nilai B yang memungkinkan dengan menggunakan rumbu siang tadi B sama dengan 60 minus 2x kemudian kita masukkan 60 minus 2 kali 15 kita hitung 60 minus 30 sama dengan 30 jadi pajaknya yang memungkinkan adalah 30 dan lebarnya adalah 15 33 21 22 29 52 52 51 52 52 52 52 53 52